Sering mengalami nyeri pada lutut atau lutut berbunyi keretak-keretak saat beraktivitas? Nah, mungkin saja kalian mengalami nyeri pada lutut atau yang dikenal dengan osteoarthritis. Kali ini saya akan sharing seputar radang sendi pada lutut atau yang dikenal dengan osteoarthritis. So, stay tune! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Trisna Dewi Visio. Nah, kali ini saya akan sharing seputar radang sendi pada lutut atau bahasa medisnya osteoarthritis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari radang sendi lutut atau osteoarthritis. Jadi, osteoarthritis itu terdiri dari dua kata yaitu ada osteo dan atritis. Nah, osteo artinya adalah tulang dan atritis adalah peradangan sendi. Jadi, osteoarthritis adalah peradangan sendi yang terjadi pada tulang atau tulang rawan pada lutut yang menimbulkan rasa nyeri pada lutut. Radang sendi ini disebabkan oleh kerusakan dari tulang rawan yang ada pada lutut. Nah, apa itu tulang rawan? Jadi, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Jadi, pada sendi lutut itu terdiri dari tulang-tulang yang menghubungkan lutut kita. Nah, di tulang itulah akan ada lapisan yaitu lapisan tulang rawan yang melindungi gesekan dari sendi lutut itu. Nah, jika terjadi gesekan berlebih atau pembebanan berlebih di lutut kita, maka di tulang rawan itulah yang akan mengalami peradangan atau kerusakan. Sehingga, akan menimbulkan rasa nyeri dan keterbatasan dari gerak lutut. Bisa kita lihat perbedaannya. Ini sendi lutut yang normal dan ini sendi lutut yang mengalami peradangan oleh kerusakan dari tulang rawan tersebut. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya kerusakan dari tulang rawan yang ada di lutut tersebut? Yang pertama adalah usia. Jadi, semakin meningkatnya usia, biasanya di atas 50 tahun, kita akan mengalami penurunan fungsi jaringan dari tubuh. Sehingga, kemungkinan akan terjadinya penurunan fungsi dari tulang, penurunan fungsi dari sendi atau cairan sendi. Sehingga, gesekan dari lutut itu akan meningkat dan menimbulkan rasa nyeri pada lutut. Nah, lalu yang kedua ada pekerjaan atau aktivitas. Jadi, aktivitas kita yang sering jongkok atau duduk lama atau naik turun tangga yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya radang sendi lutut. Karena, saat aktivitas tersebut akan menyebabkan pembebanan berlebihan pada lutut kita. Yang ketiga adalah kebiasaan biaya hidup. Contohnya, suka merokok. Nah, salah satu penyebab dari kerusakan tulang rawan adalah merokok. Nah, kebiasaan merokok itu akan menyebabkan kandungan dari karbon monoksida di dalam darah akan meningkat sehingga menghambat pembentukan dari tulang rawan dan menyebabkan terjadinya radang sendi pada lutut. Penyebab yang terakhir adalah obesitas. Nah, penyebab inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Karena, obesitas atau kegemukan itu akan menyebabkan pembebanan berlebihan pada lutut sehingga hal tersebut akan menimbulkan gesekan pada lutut dan cenderung akan meningkatkan kerusakan pada tulang rawan. Lalu, selanjutnya saya akan bahas apa saja sih gejala yang muncul saat mengalami radang sendi pada lutut atau osteoartritis ini. Jadi, yang pertama itu ada morning stiffness atau kekakuan pada pagi hari. Biasanya, orang-orang yang mengalami osteoartritis ini pada pagi hari akan mengalami nyeri dan kekakuan sendi. Lalu, selanjutnya akan muncul juga krepitasi atau suara kretek-kretek pada lutut saat beraktivitas. Dan yang ketiga juga akan terdapat kelemahan-kelemahan pada otot di sekitar lutut sehingga lutut tidak akan stabil saat berjalan. Dan biasanya muncul kelemahan saat berjalan. Nah, itu dia gejala-gejala dari radang sendi lutut. Nah, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, datanglah dan konsultasikan keluhan kalian ke fisioterapi terdekat agar mendapatkan diagnosa dan treatment yang tepat. Kali ini, saya akan sharing ke kalian latihan-latihan yang dapat kita lakukan untuk memperkuat otot-otot yang ada di sendi lutut sehingga akan mampu menjaga stabilitas dari lutut dan dapat juga mengurangi rasa nyeri pada lutut. So, ini dia! Yang pertama adalah seated extension exercise. Lakukan dengan posisi duduk seperti ini, lalu naikkanlah kaki lurus seperti pada video. Dan rasakan otot-otot di sekitar paha dan lutut berkontraksi. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot di sekitar paha dan lutut. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali pengulangan. Yang kedua adalah seat-to-stand exercise. Buka kaki selebar bahu seperti ini, lalu duduklah secara perlahan, tapi usahakan lutut untuk tidak tertekuk ke depan. Jadi usahakanlah lutut bersudut 90 derajat. Rasakanlah otot-otot di sekitar paha berkontraksi. Karena latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot di sekitar paha. Lakukanlah latihan ini sebanyak 8 kali pengulangan. Yang ketiga adalah wall squat exercise. Persiapkanlah bola seperti ini, lalu buka kaki selebar bahu, dan bersenderlah di tembok, serta turunkanlah badan seperti sedang melakukan squat. Jepit bola di sekitar kaki, dan pertahankanlah posisi ini dengan sudut 90 derajat selama 10 detik. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menguatkan otot-otot di seluruh kaki. Lakukanlah latihan ini sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, itu dia tadi latihan yang bisa kalian lakukan saat mengalami radang sendi pada lutut atau osteoartritis. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan, dan klik subscribe agar tidak tertinggal informasi penting seputar fisioterapi. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!